Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Yanti Lanita Baiklah teman-teman, hari ini aku mau masak-memasak Cuman karena hari ini hari libur Jadi aku bangunnya agak siangan Nah disini aku ada tahu putih 5 buah Jadi rencananya ini tahu putihnya mau aku goreng Terus kemudian mau aku tumis Sama dengan wortel ya Dan sebelumnya aku juga mau goreng kerupuk Jadi kerupuk ini tuh kayak cemilan untuk anak gitu Apalagi kan di warungku Sekarang jajanan lagi gak ada Lagi habis Dan kebetulan suamiku tuh belum pergi ke pasar Karena memang habis lagi banyak kegiatan sebenernya bun ya Belum kerja, belum juga ngurus ke bun sendiri gitu ya Terus di rumah juga sebenernya masih ada beberapa pekerjaannya yang belum sempat diselesaikan Satu satunya aku tuh minta dibikinin pagar Untuk di pintu kamar kami Agar aku bisa naruh si adek bayinya disitu ketika aku lagi masak ataupun lagi nyuci Jadi si kakak hamisan itu bisa berada di depan Jadi istilahnya tuh biar dia gak ngeganggu si adek bayi Nah ini teman-teman aku lanjut Mau mengupas pergumbuan Untuk masak si tumis tahu sama wortel Tadinya aku mau kasih 2 buah wortel Tapi gak jadi karena ternyata Tahunya tuh udah lumayan banyak Jadi aku pake cuma 1 wortel aja Karena takutnya nanti ini tuh gak habis sampe sore ya Nah jadi tahu ini salah satu menu favorit si Ayu, si Rinjani Sama wortel juga Wortel itu menu favorit Sayuran favorit lah bisa dibilang Ayu sama hamisan juga Jadi kalau untuk wortel mereka suka Cuma kalau sayuran lain tuh agak kurang suka Sama satu lagi sayuran yang dia suka itu bayam sama kangkung Kangkung kalau ditumis sama saus tiram itu suka banget Kalau bayam itu sukanya di bening aja Terus dikasih sedikit jagung manis Nah karena aku tuh bangunnya agak siangan Sebenernya gak terlalu siang ya Bangunnya tuh sekitar jam 5 gitu Cuma karena anak-anak juga ikut bangun Jadi agak riwa ya bun ya Nah ini aku mau goreng tahu dulu Gorengnya gak terlalu garing Karena takutnya nantikan si kakak hamisan itu belum terlalu banyak giginya Nanti takutnya gak bisa munyah Ini mau kupotong korek aja si wortelnya Nah kalau untuk kerupuk sebenernya orang di rumah ini paling suka tuh sama kerupuk ya Kerupuk goreng kayak gini Jadi seberapapun banyak kerupuk yang ada itu pasti ludes Bukan cuma untuk lauk Makan aja bunda Jadi kalau pas lagi nyantai Ngemil-nyemil gitu Ya sembari dimakanin gitu Satu lagi tuh Yang paling sering tuh kemplang Kemplang itu kerupuk Tapi khas Palembang ya Khas daerah Sumatera Selatan Khas Palembang Dia kerupuk tapi gak digoreng Jadi dipanggang di atas bara api gitu Untuk orang Sumatera pasti tau lah Nah ini masakannya Ini tuh simple banget Cuman dua bahan Tahu goreng sama wortel Sebenernya kalau sayurannya bisa menyesuaikan ya Bisa kol Bisa juga sawi putih Bisa sawi hijau juga Terus kalau untuk perbumbuannya Ya seperti biasa lah ya Ada bawang merah Bawang putih Garam Gula Kalau suka Kaldu ayam Jamur Sama lada bubuk Disini aku pakai sedikit aja Lada bubuknya Karena takut Anak-anak nanti kepedesan Nah ini bunda ya Jadi beberapa hari yang lalu Itu ibuku beliin jengkol Aku pikir jengkolnya itu jengkol muda Ternyata lumayan tua Sedeng lah ya Ini mau aku bikin balado jengkol aja Nah jengkolnya itu mau aku potong dua Karena jengkolnya gak terlalu gede ya Kalau dia gede Itu bisa dipotong jadi empat Kemudian mau digoreng Kenapa digoreng? Kenapa gak direbus? Karena kalau direbus kan makan waktu lama ya Jadi ini mau aku potong Belah jadi dua Potong dua Kemudian digoreng Nanti si kulitnya itu bisa sendiri Teman-teman Sebenarnya kalau untuk jengkol Aku kurang suka ya Untuk lalapan Tapi kalau udah dibikin Kayak balado jengkol Semur jengkol Terus rendang jengkol Itu aku suka banget Tapi kalau untuk lalapan Itu aku lebih suka sama pete Nah jadi ceritanya kemarin itu Beberapa minggu sebelum aku lahiran Ada yang ngider Jual keliling Pakai motor Pete tua banget Dan harganya itu Aku bilang Termasuk murah ya teman-teman ya Cuman karena aku pikirnya Aku tuh udah masuk Bulan lahirnya Jadi aku gak mau makan Atau mengkonsumsi Yang bersifat bau-bau gitu Karena katanya Katanya ya ini ya Kalau seandainya udah masuk bulannya Terus kita masih mengkonsumsi Pete atau jengkol Katanya nanti si air petubannya Atau apa gitu Baunya itu bau-bau gak enak gitu ya Itu katanya itu mitos ya Aku gak tau mitos atau bener Nah kemarin itu Pengen banget Tapi ditahan Karena emang mau lahiran Terus sekarang Lihat jengkol ini Jadi kita masak balado jengkol aja Nanti kalau misalnya Di pasar ada pete Cuma kayaknya lagi gak musim ya Gak musim pete Kemarin itu aku sempat Ditawarin pete cina Sama tetanggaku Cuma aku kurang suka Sama pete cina Pete cina Peti yang kecil-kecil itu loh Nah ini ya teman-teman ya Jadi ini aku sambil goreng Sambil milihin Kulit Dari Jengkolnya Ini jengkolnya tadi Sebelum dipotong-potong Udah aku cuci ya Jadi tadi ada request-an dari pak suami juga Katanya Minta digorengin ikan asin Jadi sambil aku bikin Sambal balado jengkol Aku juga disampingnya Goreng ikan asin ya Karena enak banget ini Sayur tumis Sama balado jengkol Terus ketemu sama ikan asin Dimakannya sama nasi yang lagi anget-anget Dijamin bisa ngabisin nasi ya Dan ternyata teman-teman Yang tadinya aku pikir Jengkol ini tuh agak mudah Tapi ternyata lumayan tua ya Jadi ini waktu dimakan juga Rasanya tuh pulen banget teman-teman Nah disini aku untuk cabainya Itu gak pake cabai rawit Jadi ini pure 100% cabai keriting kecil Ini beli di tetanggaku Tetapi ternyata Cabai ini tuh pedesnya Minta ampun teman-teman Karena dia yang Yang cabai keriting kecil ya Bukan yang gendut-gendut itu Bukan kalau yang gendut-gendut itu Biasanya Rasa pedesnya agak kurang sih Kalau menurutku Next ya teman-teman Karena aku udah masak Jadi aku mau nyapu lagi Ini mau nyapu ruangan depan Ini lagi berantakan banget ya Tapi gak apa-apa Nanti aku cicil Buat ngerjainnya Jadi kalau mau diporsir ya bunda ya Harus selesai Saat itu juga semuanya Itu nanti ujung-ujungnya Bikin pusing kepala bunda Makanya aku tuh Kalau seandainya Emang lagi Nyantai Terus Anak-anak juga lagi pada tidur Atau walaupun gak tidur Kalau mereka lagi gak rewel Biasanya aku juga Sering ngerjain Pekerjaan rumah Nah ini kebetulan kan ada suamiku Jadi anak-anak tuh Kalau Walaupun belum Sebelum tidur Biasanya si kakak itu Suka main Atau ngeliatin Papanya lagi Ngelakukan kegiatan Misalnya kayak kemarin itu Kalau lagi libur Papanya tuh ngecat motor Jadi anakku juga Suka keluar Lanjut ya teman-teman Ini aku lagi nyapu Di warung Kameranya ini Lagi gak bagus ya Pencahayaannya Karena emang aku tuh Kayak Bukan membelakangi Cahaya Jadi agak gelapan gitu Next lanjut lagi teman-teman Ini pekerjaan Yang selalu ada Di setiap videoku Kayaknya ya Mencuci baju Dan menjemur pakaian Ini tuh Kebetulan hari ini Cuciannya lumayan banyak Kenapa? Karena aku mau Mencuci Be-dua selimut Kebetulan yang ku cuci itu Selimut anak sama Selimut Suamiku ya Jadi Memang agak riweh Tadi nyucinya Jadi ada beberapa Kloter nyucinya Tadi Nyuci baju anak dulu Nyuci baju kami Terus Nyuci Perselimutan juga Sama Kemarin tuh Nyuci spray ya Nah ini rencananya Besok juga aku mau Nyuci selimut Kalau seandainya Memang cuacanya Itu bagus ya Nah ini Coba Lihat deh Pohonan Kelapa sawitnya Itu bergoyang-goyang Itu dahan-dahannya Karena memang Anginnya lumayan Kenceng ya Teman-teman ya Nah ini Rumputnya juga Udah Lumayan tinggi Mungkin Nanti beberapa hari Akan datang Aku minta suamiku Buat motongin rumput Ini pakai mesin Kenapa? Karena Takut ya Takutnya nanti Itu ada uler Terus Kenapa Nggak disemprot Diracun aja Nah kalau Di bawah Rumput yang Di bawah Jemuran itu Memang disemprot Sama suamiku Karena Takutnya itu Agak kepinggir ya Agak Ngarah Ke kebun sebelah Dan kebun sebelah Itu Masya Allah Itu Aku nggak tahu lagi Dari Bilangnya Nggak Kayak Nggak pernah Dibersihin Gitu Sama yang punya Jadi Takut banyak Ular Jadi makanya Disemprot aja Dan untuk yang Depan Di samping itu Rencananya Mau diterbas Aja Pakai mesin Karena kalau Nggak ada rumputnya Tanah ini Kalau musim penghujan Biasanya tanahnya Jadi berlumut Teman-teman Tapi karena Ada rumput Jadi dia Nggak licin Terus Nggak Becek juga Teman-teman Ya karena Ya pengennya itu Kemarin Kayak beli Rumput Jepang Gitu Tapi Nggak sempet Belum sempet Beli rumput Jepang Ternyata Ternyata Rumput disini tuh Tumbuhnya Jauh lebih cepat Dari perkiraan kita Nah ini Cuciannya Seabrek-abrek Dan hari ini Kita juga Nyuci Bukan nyuci Jemur Kasur Karena Cuacanya itu Terit ya Lumayan Jadi kita bisa Jemur kasur Alhamdulillah Sekarang Hujannya Lumayan Rutin Minimal Satu minggu Sekali itu Ada hujan Malah terkadang Satu minggu Itu bisa Dua sampai Tiga kali Hujan Walaupun Intensitas Hujannya Itu tidak Terlalu Deras ya Teman-teman Bagaimana nih Teman-teman Di daerah kalian Masing-masing Apakah sudah Turun hujan Semoga juga Turun hujan ya Oke teman-teman Segitu aja dulu Video dari aku Kali ini Semoga kalian Tidak pernah Bosan-bosanya Buat nonton Videoku Terima kasih Untuk kalian Sudah komen Sudah like Terima kasih banyak Dan untuk subscriber Sebaru Aku ucapin Terima kasih Dan Welcome To my channel Happy watching Semoga terhibur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih